Wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Ya fattahu ya alim Ya fattahu ya hakim Ya fattahu ya mubin Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhumah Ya Allah jadikanlah perhimpunan kami Perhimpunan yang mendapatkan kasih rahmatmu Amin Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Dan jadikanlah perpisahan kami selepas berakhirnya majlis ini Sebagai perpisahan yang mendapatkan keampunan daripadamu Amin Rabbi yassir wa la tu'assir Ya Allah permudahkanlah segala urusan-urusan kami Dan jangan engkau persusahkan kami Rabbi tamim lana bil khair Ya Allah sempurnakanlah kebaikan untuk kami Qalallahu subhanahu wa ta'ala wa huasdaqul qailin Man amila saliha min dhakarin au umtha Wahuwa mu'minun Falanuhyiyannahum hayatan tayyibah Walanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma'kanu ya'amalun Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Man sadaqa tariqan yaltamisu fihi ilman Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim Wa nahnu alaih zalika minasyahidin wa syakirin Walhamdulillahi rabbil anamin Yang berbahagia yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Nazir Tuan Pengursi Tuan Imam Para asatidah Tuan-tuan guru Muslimin, muslimat Ahli jemaah, solat maghrib, ahli majlis ilmu Yang sama-sama mengharap kita Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Bagi kepada kita kesempatan Peluang Untuk kita sama-sama kembali Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Meningkatkan amal ubudiah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Segala amal ibadah yang kita laksanakan Ada dalam penerimaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah ya rabbil anamin Salawat dan salam Semoga sentiasa dilimpahkan Kepada Habibana wa Nabiya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarga baginda Kepada para sahabat baginda Dan juga kepada kita semua Salah keumat baginda Sallallahu alaihi wasallam Kita berdoa dan berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kekuatan kepada kita Untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Dalam kehidupan kita sehari-hari Sehingga kelak pada hari kiamat Kita pun berharap Penuh harapan Semoga Allah jadikan kita Diakui oleh baginda sebagai umatnya Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat Kita diakui oleh baginda sebagai umatnya Kenapa tuan-tuan Karena kelak pada hari kiamat Ada golongan Yang golongan tersebut Tak diakui oleh baginda sebagai umatnya Maka kita berharap Semoga Dengan sedikit usaha kita Susah payah kita Jerih payah kita Dalam menghidupkan sedikit banyak Daripada sunnah-sunnah baginda Dalam kehidupan kita Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat Kita diakui oleh baginda Sebagai umatnya yang pertama Dan yang kedua Mudah-mudahan kita Mendapatkan syafaat Daripada baginda Sallallahu alaihi wasallam Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Muslimin, muslimat Ahli jemaah Salat maghrib Yang sama-sama mengharapkan Rida Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pula Pada kesempatan malam hari ini Kita boleh sama-sama Berkumpul Dalam satu majlis Berkumpul Dalam taman-taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia Yang disebut oleh baginda Sallallahu alaihi wasallam Dimana taman syurga Allah Di dunia itu adalah majlis ilmu Dan Alhamdulillah saat ini Kita berada dalam majlis ilmu Dalam taman-taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia Maka mudah-mudahan Dengan berkumpulnya kita Di tempat yang mulia ini Di waktu yang mulia Dan dalam suasana yang mulia ini Mudah-mudahan Kelak pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala Himpunkan kita Bersama Orang tua kita Guru-guru kita Bersama dengan baginda Sallallahu alaihi wasallam Di taman syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan Puan-puan Hadirin Hadirat Muslimin Muslimat Yang sama-sama Harap berita Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Mungkin ini kali kedua Saya sampai ke masjid ini Kalau untuk sholat Atau lain sebagainya Dah tak terkira lah Dah selalu datang sini Namun Mungkin tuan-tuan tak perasan Tapi untuk kuliah Kali ini adalah kali kedua saya Tahun lepas Rasanya saya pernah sampai ke sini Kalau tuan-tuan masih ada yang ingat lagi Kalau tuan-tuan masih ada yang ingat lagi Tahun lepas Pernah saya sampai ke sini Tapi saya lupa Kuliah subuh kah Kuliah maghrib Itu dah lupa juga Tuan-tuan Puan-puan Yang sama-sama mengharap Berita Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dalam Kurang daripada satu minggu lagi Kita akan sama-sama menghadapi Bulan suci Ramadhan Bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebut sebagai Syahrun azimun mubarak Bulan yang agung Bulan yang mulia Bulan yang penuh Dengan keberkatan Bulan yang baginda sallallahu alaihi wasallam Sebutkan dalam rangkaian hadis Yuzadu fihi rizkul mu'min Rezeki orang yang beriman Akan ditambahkan pada bulan Ramadhan Makanan-makanan yang tadinya Di hari-hari lain Kita tak dapati di bulan Ramadhan InsyaAllah kita akan jumpai Apa-apa yang di luar bulan Ramadhan Tak kita jumpai di bulan Ramadhan InsyaAllah kita akan jumpai Menunjukkan salah satu Menunjukkan rezeki orang yang beriman ditambah Bulan Ramadhan pula merupakan Bulan yang sebagaimana Nabi katakan Sepuluh hari pertama Merupakan sepuluh hari yang penuh dengan rahmat Serta kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga imbasan kesan daripada kasih sayang Yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya Yang ditambah lagi Syaitan diikat Syaitan dibelenggu Sehingga kita boleh nampak Boleh tengok Ramai daripada golongan Mungkin daripada ahli keluarga kita Ahli masyarakat kita yang Sekian lama sepanjang tahun Tak pernah nampak batang hidungnya di masjid Tak pernah nampak Dia datang solat berjamaah Selain daripada solat jum'ah di masjid Sepuluh hari yang pertama di bulan Ramadhan Ramai Kita boleh nampak Masjid kadangkala tak cukup Betul tak tuan-tuan Masjid kadangkala tak cukup Ini imbasan daripada Rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya Sepuluh hari yang kedua pula Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis Ruwayat Sayyidina Salman Sepuluh hari yang kedua Kata baginda merupakan sepuluh hari yang dijanjikan Atau limpah keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala akan merata Allah akan bagi keampunan secara merata Sehingga tuan-tuan ramai daripada golongan manusia yang di bulan Ramadhan Kita boleh nampak InsyaAllah yang biasanya selalu terbabit dengan kemaksiatan Antaranya terbabit dengan meninggalkan solat Membuka aurat dan lain sebagainya Di bulan suci Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka ahli masjid Di bulan Ramadhan Allah jadikan muslimah-muslimah Yang biasanya tak tutup aurat Alhamdulillah menutup aurat Menunjukkan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala merata Sehingga setiap individu Allah jaga dia daripada terbabit ke dalam dosa dan kemaksiatan Sepuluh hari yang terakhir pula Sebagaimana Nabi katakan Merupakan sepuluh hari yang dimana pada hari-hari tersebut Allah jadikan Kebebasan daripada nerakannya Allah subhanahu wa ta'ala Dibabaskan daripada nerakannya Allah subhanahu wa ta'ala Maksud dibebaskan ini kata pakalim ulama kita Maksud dibebaskan daripada neraka Maksud dia antaranya adalah seseorang Sebagaimana Sepuluh hari yang kedua Allah jaga dia daripada terbabit ke dalam dosa dan kemaksiatan Maka sepuluh hari yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan Orang-orang semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan orang-orang yang dicintai oleh Allah Sepuluh hari terakhir daripada bulan Ramadhan Betul-betul mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apatah lagi sebagaimana dalam hadis disebutkan Pada sepuluh malam terakhir adalah Adanya malam yang disebut dengan Malam laylatul qadar Malam laylatul qadar yang nilainya Khairun min al-fi syahat Lebih baik daripada ibadah Sebanyak seribu bulan di bulan-bulan yang lain Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat Yang sama-sama mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Ramadhan ini agung Karena Ramadhan ini mulia Karena Ramadhan ini penuh keberkatan Karena Ramadhan ini adalah bulan yang begitu istimewa Untuk umat baginda sallallahu alaihi wasallam Maka untuk menghadapi Ramadhan Kita perlukan persiapan Kita perlukan persiapan Persiapan sebab apa yang kita kena persiapkan tuan-tuan? Persiapkan yang perlu kita persiapkan Kata para ulama kita Ada empat perkara Sebelum kita menghadapi bulan Ramadhan Kena kita persiapkan sebaik mungkin Semaksimum mungkin Kena kita persiapkan sebaik mungkin Dan semaksimum mungkin Pertama yang kena kita persiapkan Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad Disebut dengan istilah al-istiadat al-ruhani Persiapan al-ruhani Itu yang pertama Yang kedua yang kena kita persiapkan Al-istiadat al-jismani Persiapan jasmani Yang ketiga Al-istiadat al-taqafi Persiapan keilmuan Dan yang keempat Al-istiadat al-mali Persiapan harta Empat perkara atau empat persiapan ini Kena dipersiapkan oleh tiap-tiap Indo-Pidu Muslim Sehingga jadilah bulan Ramadhan Tahun ini Lebih baik daripada Ramadhan Ramadhan kita tahun-tahun sebelumnya Sayyidina Umar bin Khattab Dalam satu kenyataan yang pernah menyatakan Kata Sayyidina Umar bin Khattab Sesiapa yang hari ini Sama dengan hari sebelumnya Maka dia termasuk golongan yang merugi Sesiapa yang hari ini Sama dengan hari sebelumnya Maka dia golongan yang merugi Kalau kita kiaskan Sesiapa yang Ramadhannya tahun ini Sama dengan Ramadhan dia tahun-tahun lepas Dia rugi lagi Tuhan-tuhan Dia termasuk dalam golongan orang yang Yang merugi Tahun-tahun lepas Tahun ini Alhamdulillah Kita boleh baca Al-Quran Khattab Satu kali sama dengan tahun-tahun sebelumnya Tahun lepas satu kali Tahun ini satu kali Sama dengan tahun sebelumnya Itu dikatakan oleh Sayyidina Umar Masih lagi termasuk dalam kategori Orang yang merugi Orang yang tahun lepas Ramadhan selama 30 malam Ramadhan Solat Tarawih berjalan di masjid Alhamdulillah Tak ada yang tertinggal Tahun ini pun buat macam itu Ini pun masih merugi lagi Karena tahun ini Sama dengan tahun sebelumnya Nak jadi orang yang beruntung macam mana Nak jadi orang yang beruntung Ramadhan tahun ini Kena lebih baik daripada Ramadhan Ramadhan tahun sebelumnya Sayyidina Umar katakan Orang yang beruntung Orang yang hari ini Lebih baik daripada hari sebelumnya Orang yang beruntung adalah Orang yang hari ini Lebih baik daripada Amalan yang dia buat Pada hari-hari sebelumnya Kiasannya Orang yang Ramadhan tahun ini Amalannya lebih baik Meningkat Yang baik daripada Segi solatnya Daripada puasanya Zakat Infak Kemudian juga Allah Allah Masulia Alayhi Sayyidina Muhammad Puasa Baca Al-Quran Dan lain sebagainya Di bulan Ramadhan tahun ini Lebih baik daripada Ramadhan Ramadhan sebelumnya Baru Itu dikatakan sebagai orang yang beruntung Tetapi Naudzubillah Satu lagi Kata Sayyidina Umar bin Khattab Orang yang hari ini Lebih teruk Lebih buruk Amalnya Daripada hari sebelumnya Orang itu celaka Bukan setakat terugi Celaka Tuan-tuan Dikatakan orang yang celaka Celaka kenapa? Karena hari sebelumnya Dia boleh meningkatkan Amal ibadah kepada Allah Boleh dekat dengan Allah Boleh menghidupkan Salah satu sunnah Daripada sunnah Rasulullah Tetapi hari ini Dia jauh daripada Amal kebaikan Hari ini Dia jauh daripada Kedekatan kepada Allah Jauh daripada Mendekatkan Dengan sunnah Sunnah baginda Sallallahu alihi wasallam Sehingga kata Sayyidina Umar Orang yang demikian Orang yang celaka Kiasannya Orang yang Ramadhan tahun ini Lebih teruk Daripada Ramadhan Ramadhan tahun sebelumnya Orang atau golongan tersebut Merupakan golongan Yang celaka Ya celaka Mungkin karena dia Ramadhan tahun lepas Dia boleh full puasa Ramadhan tahun ini Dia tak boleh full Tanpa ada uzur syari'i Kalau ada uzur syari'i Tak mengapa? Ini tak ada uzur syari'i Maka orang tersebut Celaka tuan-tuan Karena ada salah satu harinya Yang terbuang Begitu saja Satu hari daripada Bulan Ramadhan Yang mulia Terbuang begitu saja Tanpa ada Amal ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tuan-tuan Puan-puan Untuk supaya kita mendapatkan Usaha Supaya kita mendapatkan Ramadhan tahun ini Sebagaimana yang kita harapkan Lebih baik Daripada Ramadhan Ramadhan Kita tahun-tahun Sebelumnya Lebih baik Daripada amal Ibadah kita Pada Ramadhan Ramadhan Tahun sebelumnya Maka perlu kita Persiapkan diri kita Persiapan ini penting Tuan-tuan Dalam segala sesuatu Persiapan itu Sangat-sangat menentukan Ada persiapan yang maksimum Ada persiapan yang baik Maka insyaAllah Seseorang akan mendapatkan Penghujung yang baik Dalam kehidupan Sehari-hari Seperti itu Kata baginda Sallallahu alihi wasallam Sesiapa yang boleh Mengawali harinya Dengan amal kebaikan Maka sepanjang harinya Dia akan mendapatkan Limpa keberkatan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Pagi-hari Merupakan Awal kehidupan kita Maka sesiapa yang Pagi-harinya Awal-harinya Dia dalam ketaatan Dalam ibadah Dalam ubudiah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka insyaAllah Sepanjang harinya Dia akan dalam keberkatan Orang yang seperti ini Kalau istiqamah Tiap-tiap hari Dia ada dalam kebaikan Dalam ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka orang ini Adalah orang yang Paling layak Yang mendapatkan Khusnul hitam Ataupun khusnul khatimah Yang kita minta Dalam tiap-tiap Doa yang kita mohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi nak mendapatkan Khusnul khatimah Kena ada permulaan Kena ada persiapan Yang baik Kata al-imam Ibn al-imam Ibn al-imam Atta'il al-assakan Dari rahimah Allah ta'ala Man lam takun Lahu Bidayat Muhriqah Lam takun Lahu Nihayat Musyriqah Sesiapa yang tak memiliki Permulaan yang Berapi-api Permulaan yang Penuh semangat Permulaan yang Baik Lam takun Lahu Nihayat Musyriqah Orang tersebut Tak boleh mendapatkan Penghujung yang baik Dalam segala hal Tuan-tuan Dalam rumah tangga Kita nak membina Rumah tangga yang baik Jauh-jauh hari Sebelum kita nak memiliki Kata para ulama kita Bahkan kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nak kita mendapatkan Anak yang soleh Kena permulaan Dari cara kita Mencari istri yang soleh Nak mendapatkan Anak keturunan yang soleh Mestilah diawali Daripada Usaha kita Mencari Suami Ataupun Seorang istri Mencari Suami Atau Suami yang mencari istri Yang mesti juga Didasari dengan Kesolehan InsyaAllah Kalau rumah tangga Suaminya soleh Istrinya soleh InsyaAllah Keturunannya pun Akan menjadi keturunan yang soleh Dan soleh InsyaAllah Tetapi sebaliknya Kalau permulaannya saja Sudah diawali dengan Kemaksiatan Permulaannya sudah diawali dengan Perkara yang boleh Mendatangkan kemurkaan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Mustahil Seseorang akan Mendapatkan Kebaikan Seperti itu juga Dalam kehidupan kita Nak mendapatkan Penghujung yang baik Yaitu dengan mendapatkan Syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Telah di akhirat Maka kehidupan Di dunia ini Menentukan Baik buruknya Baik buruknya Akibat kita di akhirat Itu tergantung Dengan Baik Tidaknya Amal kita ketika di dunia Karena amal Amal kebaikan Inilah yang Boleh mendatangkan Keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dengan Keridoan itulah Seseorang akan Mendapatkan Limpahan syurga Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tuan-tuan Puan-puan Nak menghadapi Bulan Ramadan Yang mulia ini pun Perlu ada Persiapan Kalau harapan kita Nak Ramadan ini Lebih baik Daripada Ramadan Ramadan kita Tahun-tahun Sebelumnya Maka persiapan Empat persiapan Yang saya sebutkan tadi Kena ada dalam diri Tiap-tiap individu muslim Yang pertama Yang pertama Kata para ulama kita Yang kena kita persiapan Al-Istidad Al-Ruhi Persiapan Rohani Persiapan Ruh kita Nak menghadapi Bulan Ramadan Nah persiapan Ruh kita ini Pertama yang perlu Kita persiapkan Daripada Ruhaniah kita Yang paling pertama Kita persiapkan Adalah Hati kita Pembersihan Hati kita Jadi jauh-jauh hari Sebelum kita Nak menghadapi Bulan Ramadan Maka kita Kena jauh-jauh hari Kita kena Sucikan hati kita Bersihkan hati kita Daripada Noda Noda Kemaksiatan Noda Noda Amal-amal Keburukan Yang kita buat Hati kita Diubaratkan Diibaratkan Oleh baginda Sallallahu alaihi wasallam Kata baginda Inna fil jasadi Mutroh Dalam hati Dalam diri Manusia Ada satu Gumpalan darah Gumpalan darah Tadi Betul Gumpalan darah Bersih Gumpalan darah Tersebut Baik Maka baiklah Seluruh Anggota tubuhnya Kalau hati kita Bersih Hati kita Jernih Maka akan Ada kekuatan Untuk kita Melaksanakan Amal Ubudiah Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena hati Yang bersih Akan melahirkan Akan melahirkan Semangat Untuk kita Melaksanakan Amal Ubudiah Kepada Allah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebaiknya Tuan-tuan Hati yang Gersang Hati yang Kotor Hati yang Rusak Hati yang Penuh Dengan Kedenkian Hati yang Penyakit Penyakit hati Dan lain sebagainya Maka hati yang Kotor Tersebut Akan memberi Kesan yang Buruh Kepada Anggota Tubuh Seseorang Bahkan Dalam hadis Disebutkan Masyiat Yang dibuat Oleh seseorang Akan membuat Hatinya Diberi titik Hitam Semakin Dia buat Masyiat Bertambahlah Titik hitam Dalam hatinya Sampailah Hatinya Betul-betul Hitam Sehingga Karena gelap Hatinya Maka Tak ada Kekuatan Dalam dirinya Untuk Melaksanakan Amal Ubudiah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Tuan-tuan Jauh-jauh hari Sebelum kita Menghadapi Bulan Ramadan Ada lagi Masa Ada lagi Kesempatan Kurang Daripada Satu minggu Kita Perbanyakan Istighfar Dan Tawbat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Membersihkan Hati kita Tawbat Kita Dari segala Dosa-dosa Yang berhubungan Dengan Allah Dan segala Dosa-dosa Yang hubungan Dengan Bani Adam Kita Dosa-dosa Yang berhubungan Dengan Allah Maka kita Kena Kata Imam Al-Ghazali Kena ada Tiga syarat Dalam Diri kita Supaya Tawbat Kita Kepada Allah Diterima Maka Kena Yang pertama Allah Yang pertama Memanjangkan Yang pertama Membanyakan Istighfar Membanyakan Istighfar Memohon Keampunan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan Sedar Ataupun Tak sedar Diakui Ataupun Tak diakui Kita ini Manusia Dan kita Sangat Banyak Dosa Dan Maksiat Kepada Allah Bahkan Nabi Sallallahu 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 Setiap Anak Adam Yaitu Kita Manusia Tuan-tuan Kata Baginda Kata Semuanya Punya Kesalahan Punya Kesilapan Punya Dosa Punya Ada Amal Keburukan Yang Dibuat Kata Baginda Sallallahu 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 Dan Sebaik Orang-orang Yang Buat Kesalahan Adalah Orang-orang Yang Bertaubat Yang Beristighfar Memohon Keampunan Kepada Allah S.W.T Berapa Dosa Mata Yang Kita Buat Berapa Dosa Mulut Yang Kita Buat Satu Saja Dosa 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 Tersebut Kalau Allah Tuntut Kita Kalau Allah Hakimi Kita Atas Dosa Perbuatan Yang Kita Perbuat Boleh Menjadikan Seseorang Terjerumus Kedalam Nerakannya Allah S.W.T Kata Baginda S.W.T Ditanya Baginda S.W.T Ditanya Oleh Sayyidina Muad Bin Jabal Radiyallahu An Kata Sayyidina Muad Ya Rasulullah Wahaya Rasulullah Wahai Baginda Adakah Kita Akan Dituntut Akan Dihisap Dengan Apa Apa Yang Kita Ucapkan Apa Apa Yang Kita Perkatakan Kata Baginda S.W.T Dengan Tegas Kata Baginda Kata Baginda Berapa Banyak Atau Sungguh Ramai Manusia Yang Masuk Ke Neraka Tersungkur Dimasukkan Kedalam Neraka Dalam Keadaan Tersungkur Disebabkan Dengan Dosa Kemaksiatan Mulutnya Tuan Tuan Dosa Perbuatan Mulutnya Maka Tuan Tuan Kita Selidiki Kita Koreksi Muhasabah Diri Kita Sebelum Kita Menghadapi Ramadhan Muhasabah Diri Kita Selepas Muhasabah Kalau Kita Ada Rasa Dosa Kepada Allah Atas Dosa Dosa Yang Kita Buat Kepada Allah Kita Buat Yang pertama Istighfar Memohon Keampunan Kepada Allah S.W.T Karena Dengan Istighfar Ini Tuan Tuan Akan Membuat Hati Kita Bening Bersih Hati Kita Kalau Dosa Maksiat Yang Dibuat Membuat Hati Kita Jadi Gelap Maka Istighfar Yang Dibuat Akan Menjadi Asbar Seseorang Akan Allah Bersihkan Hatinya Terangi Hatinya Hati Yang Terang Tersebut Akan Memberi Kekuatan Kepada Orang Untuk Dia Buat Amal Ketaatan Mendekatkan Diri Kepada Allah S.W.T Bahkan MasyaAllah Tuan-Tuan Kalau Kita Perhatikan Kalau Kita Selidiki Amalan Istighfar Yang Kita Buat Amalan Istighfar Permohonan Ampun Kita Kepada Allah S.W.T Itu Kesannya Tuan-Tuan Yang Pertama Sebagaimana Kita Sebutkan Sebagai Cara Kita Mendapatkan Keampunan Daripada Allah Lebih Daripada Itu Ternyata Amalan Istighfar Dan Tuan-Tuan Bukan Hanya Keampunan Dosa Kesannya Bukan Hanya Setakat Diangkatnya Derajat Bukan Hanya Setakatnya Ditulis Pahala Untuk Kita Justru Kesannya Setiap Amal Kebaikan Yang Kita Buat Boleh Menjadi Asbab Kita Mendapatkan Kelapangan Hidup Boleh Menjadi Asbab Kita Mendapatkan Bimbingan Hidayah Serta Kehidupan Yang Baik Daripada Allah S.W.T Ayat Yang Saya Baca Bila Azan Boleh Bagi Laluan InsyaAllah Bukan Boleh Memang Semestinya Dibagi Laluan Untuk Dikumandangkan Azan Tuan-Tuan Ayat Yang Saya Bacakan Dalam Muqaddimah Allah S.W.T Katakan Sesiapa Yang Beramal Salih Lelaki Ataupun Perempuan Lelaki Perempuan Wahua Mu'minun Kalau Dia Orang Beriman Jadi Tiga Pertama Syarat Dia Beriman Yang Pertama Laki Laki Atau Perempuan Syarat Kedua Dia Beriman Ketiga Buat Amal Soleh Janji Daripada Allah Bagi Orang Yang Beriman Laki Laki Atau Perempuan Bila Dia Buat Amal Soleh Janji Daripada Allah Falanuh Yiyannahum Hayata Tayyibah Sungguh Kata Allah Aku Akan Sungguh Kata Allah Kami Akan Bagi Kepadanya Kehidupan Yang Tayyibah Yang Baik Falanuh Yiyannahum Hayata Tayyibah Sungguh Akan Kami Bagi Kepada Dia Kehidupan Yang Baik Kehidupan Yang Selesa Allah Akan Bagi Kehidupan Yang Nyaman Allah Akan Bagi Kepada Siapa Kepada Setiap Orang Yang Beriman Yang Buat Amal Amal Soleh Secara Umum Amal Soleh Dalam Bentuk Apapun Ini Secara Global Kalau Secara Terperinci Lagi Kalau Kita Koreksi Kalau Kita Teliti Kalau Kita Telah Balik Ternyata Amal Hampir Tiap Amal Kebaikan Yang Kita Buat Janji Pahala Yang Dijanjikan Oleh Allah Bukan Hanya Setakat Keampunan Dosa Bukan Hanya Setakat Diangkat Derajat Bukan Setakat Dituliskan Kebaikan Justru Hampir Tiap Tiap Kebaikan Yang Kita Buat Setiap Amal Kebaikan Itu Ada Hadis Ataupun Ada Ayat Yang Menerangkan Tentang Kelebihan Yang Berhubungan Dengan Keduniaan Dan Itu Yang Kita Mohon Yang Kita Minta Kepada Allah Kita Mohon Kepada Allah Ya Allah Bagilah Kepada Kami Kebaikan Di Dunia Kebaikan Di Dunia Itu Apa Tuan Tuan Kenyamanan Kedamaian Kesehatan Kemudian Pasangan Hidup Anak Dan Sebagainya Yang Baik Itu Merupakan Karunia Dunia Hasanah Kebaikan Di Dunia Maka Tuan Tuan Dari Sekian Amalan Yang Kita Sebutkan Atau Amal Soleh Yang Diperbuat Amalan Istighfar Merupakan Amalan Yang Bukan Hanya Dengannya Kita Mendapatkan Keampunan Dosa Yang Dengannya Bukan Hanya Setakat Kita Mendapatkan Tulisan Pahala Catitan Pahala Ataupun Diangkat Derajat Kita Justru Dalam Al-Quran Allah Nyatakan Kata Allah Dalam Surah Nuh Allah Katakan Nabi Nuh Berkata Kepada Kaumnya Wahai Umatku Banyak Kalian Buat Istighfar Nabi Kita Pun Ajar Kepada Kita Supaya Kita Buat Banyak Istighfar Allah Zat Yang Maha Mengampun Kata Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Akan Bagi Kepada Kalian Limpahan Hujan Yang Akan Terlimpah Kepada Kalian Yang Dengan Air Hujan Tersebut Kalian Akan Mendapatkan Kehidupan Yang Nyaman Air Hujan Yang Boleh Menjadi Asbab Kehidupan Untuk Manusia Air Yang Boleh Menjadi Asbab Kehidupan Untuk Tumbuh Tumbuhan Hewan Dan Kehidupan Manusia Yursilis Sama'alikum Midroro Selanjutnya Wa Yumdir Kum Bi Amwal Wabanin Allah Akan Kurniakan Kepada Kalian Bi Amwal Dengan Harta Wabanin Anak Yang Kedua Harta Dan Anak Anak Akan Allah Bagi Kepada Orang Yang Banyak Istighfar Jadi Istighfar Ini Kesannya Luar Biasa Maka Antaranya Kita Mempersiapkan Diri Sebelum Memah Dengan Istighfar Antaranya Selain Untuk Membersihkan Hati Supaya Allah Limpahkan Rezeki Yang Banyak Kepada Kita Rezeki Yang Mencukupi Rezeki Yang Penuh Keberkatan Kenapa Tuan Tuan Kalau Istighfar Istighfar Itu adalah Amal Soleh Yang Boleh Menjadi Asbab Kita Mendapatkan Kebaikan Hidup Di Dunia Sebaliknya Dosa Maksiat Yang Dibuat Oleh Seseorang Atau Kenapa Istighfar Yang Kita Buat Boleh Menjadi Asbab Kita Mendapatkan Rezeki Karena Dosa Yang Dibuat Boleh Menjadi Asbab Seseorang Terelak Daripada Rezeki Kata Baginda Sallallahu Alih Wasallam Innahu Layuh Ramul Abdu Min Rizki Hibidham Bin Ashabat Selungguhnya Kata Baginda Ada Seseorang Hambani Allah Akan Elakkan Dia Daripada Rezeki Yang Sebetulnya Rezeki Sudah Ditetapkan Untuk Dia Sudah Ditetapkan Mungkin Dia Ditetapkan Nak Jadi Orang Terkaya Di Malaysia Atau Ditetapkan Sebagai Orang Yang Terkuat Terhebat Orang Yang Paling Berpengaruh Dan Lain Sebagainya Tapi Disebabkan Dosa Yang Dibuat Allah Elakkan Dia Daripada Rezeki Yang Telah Ditetapkan Untuk Itu Makna Pertama Makna Kedua Kata Baginda Makna Daripada Hadis Baginda Orang Yang Buat Maksiat Maka Rezekinya Akan Dicabut Daripada Kehidupan Dia Orang Yang Buat Maksiat Rezekinya Akan Dicabut Oleh Allah Kita Sebagaimana Ketahui Nikmat Yang Allah Bagi Kenikmat Kepada Kita Allah Tuntut Daripada Kita Adalah Mensyukuri Tak Mensyukuri Nikmat Allah Akan Cabut Nikmat Tersebut Daripada Kita Nah Itu Maksiat Yang Dibuat Tanda Kita Tak Bersyukur Sehingga Kalau Orang Buat Maksiat Dengan Fasiliti Yang Allah Bagi Kepada Dia Allah Akan Cabut Sedikit Demi Sedikit Daripada Rezeki Yang Sudah Ditetapkan Untuk Dia Maka Tuan Istighfar Yang Pertama Persiapan Rohani Yang Kena Kita Persiapkan Istighfar Yang Pertama Kata Imam Al-Ghazali An-Nadam Menyesali Setiap Perbuatan Dosa Yang Diperbuat Menyesal Pernah Tinggal Solat Menyesal Lalu Kodok Solat Yang Ditinggal Menyesal Karena Pernah Menyesal Karena Kita Pandai Baca Al-Quran Tapi Jarang Kita Baca Al-Quran Sesali Terbabit Dalam Dosa Maksiat Yang Kita Terbabit Sesali Apa Yang Dosa Maksiat Yang Kena Dibuat Yang Ketiga Berazam Al-Azam Berazam Untuk Tidak Terbabit Kembali Kedalam Dosa Kemaksiatan Tersebut Ini Apabila Dosa Berhubungan Dengan Allah Tetapi Apabila Dosa Berhubungan Dengan Manusia Istighfarnya Yang Pertama Menyesalnya Yang Kedua Yang Ketiga Berazam Untuk Tak Buat Kembali Dan Yang Keempat Mengembalikan Barang Kalau Bentuk Barang Atau Memohon Maaf Apabila Berhubungan Dengan Kehormatan Pernah Kita Mengeribah Seseorang Pernah Kita Mencaci Seseorang Pernah Kita Marah Tanpa Sebab Kepada Anak Kita Istri Kita Kepada Keluarga Kita Kawan-kawan Dan lain Sebagainya Maka Sebelum Masuki Ramadan Jauh-jauh Hari Kita Memohon Keikhlasan Kemaafan Daripada Mereka Memohon Kemaafan Daripada Mereka Mudah-mudahan Dengan Sedikit Usaya Yang Kita Buat Allah Bersihkan Hati Kita Sehingga Dari Hati Yang Bersih Itu Allah Bagi Kepada Kita Kekuatan Untuk Kita Meningkatkan Amal Ubudiah Kita Di Bulan Ramadan Tuan-tuan Kalau Di Bulan Ramadan Yang Mulia Kita Tak Boleh Tingkatkan Amal Kebaikan Macam mana Di Bulan-bulan Yang Lain Di Bulan Ramadan Sebagaimana Kita Ketahui Syetan Akan Dibelenggu Rahmat Allah Berlimpah 10 hari Pertama 10 hari Kedua 10 hari Ketiga Punya Kelebihan Masing-masing Subhanallah Bahkan Syetan Diikat Kalau Di Bulan Ramadan Yang Penuh Rahmat Kasih Sayang Daripada Allah Bahkan Syetan Dibelenggu Kita Tak Boleh Tingkatkan Amal Ubudiah Kita Dibuka Oleh Allah Daripada Ikatannya Bahkan Bukan Setakat Dibebaskan Daripada Ikatannya Syetan Mengalir Dalam Diri Tiap Manusia Kata Baginda Sallallahu Alihi Wasallam Syetan Mengalir Dalam Aliran Tiap Manusia Maksudnya Apa Kata Ulama Kita Ada Nafsu Kita Kemudian Juga Ada Bahagian Syetan Dalam Tubuh Kita Sehingga Kadangkala Kita Di luar Bulan Ramadhan Ramai Orang Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Apa Syetan Memang Ada Dalam Diri Tiap Kita Mengalir Ikut Aliran Darah Kita Itu Menurut Satu Tafsiran Apa Apapun Hal Kita Berharap Ramadhan Tahun Ini Lebih Baik Daripada Ramadhan Kita Tahun Tahun Sebelum Ini Yang Pertama Persiapan Rohani Berupa Pembersihan Hati Yang Kedua Tekadkan Atau Perbaiki Niat Kita Sebelum Menghadapi Ramadhan Persiapkan Niat Kita Sebelum Menghadapi Ramadhan Kenapa Tuan Tuan Perlu Kita Azamkan Hati Kita Azamkan Bahkan Kalau Boleh Kita Buat Catitan Apa Yang Kita Buat Pada Bulan Ramadhan Bacaan Al-Quran Kita Kita Berapa Juz Atau Berapa Kali Khatam Di Bulan Ramadhan Daripada Al-Quran Yang Kita Baca Itu Kita Kena Jauh Jauh Hari Lagi Kena Kita Niatkan Karena Dengan Niat Atau Azam Yang Kuat Yang Ada Dalam Diri Kita Insyaallah Akan Memberi Pengaruh Yang Positif Akan Menjadikan Ada Kekuatan Dalam Diri Kita Untuk Kita Meningkatkan Amal Ubudiyah Kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sudah Lebih Azan dulu Allah Sudah Boleh Kemendakan Azan Terlebih dahulu Satu Minit Lagi Satu Minit Lagi Oh Belum Masuk Lagi Yang Yang Pertama Istighfar Tadi Untuk Membersihkan Hati Yang Kedua Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Azam Kita Tingkatkan Azam Kita Dan Yang Ketiga Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Supaya Allah Jadikan Ramadhan Kita Tahun Ini Lebih Baik Daripada Ramadhan Ramadhan Kita Tahun Tahun Sebelumnya Para Ulama Salafun Nasoleh Justru Masya Allah Kalau kita Kalau kita Tengok Kalau kita Kembali Rujuk Kepada Sejarah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimah Allah Di Dalam Kitab Beliau Latawiful Ma'rifah Habiskan Cerita Ini Kata Imam Ibn Rajab Berdoa Memohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala 6 bulan Lagi Sebelum Sampai Kepada Bulan Ramadhan Mereka Sudah Berdoa Kepada Allah Supaya Allah Sampaikan Mereka Kepada Bulan Ramadhan Berapa Tuan-tuan 6 bulan Sebelum Menghadapi Ramadhan Sudah Berdoa Kepada Allah Supaya Allah Sampaikan Mereka Kepada Bulan Ramadhan Kalau Nak Dikira Mulai Daripada Rabi'ul Awal Lagi Ramadhan Syabat Rajab Jumadil Akhir Jumadil Ula Rabi'ul Awal Rabi'ul Akhir Rabi'ul Awal Maknanya Kurang Lebih Rabi'ul Awal Atau Rabi'ul Akhir Salaf Sudah Mulai Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Pertama Supaya Disampaikan Kepada Bulan Ramadhan Dan Yang Kedua Supaya Allah Jadikan Ramadhan Ini Lebih Baik Daripada Ramadhan Ramadhan Tahun Sebelumnya Kita Ada Ketaksiran Tuan Mungkin Diantara Kita Belum Lagi Ada Yang Berkesempatan Selalunya Imam Baca Doa Dari Bulan Rajab Dah Berdoa Tetapi Ramai Lagi Diantara Kita Yang Belum Hafaz Lagi Doa Tersebut Sehingga Belum Lagi Berdoa Kepada Allah Supaya Allah Sampaikan Kepada Bulan Ramadhan Salaf Una Saleh 6 Bulan Sebelum Ramadhan Berdoa Kepada Allah Supaya Allah Sampaikan Kepada Bulan Ramadhan Tak Cukup Daripada Itu Kata Imam Ibn Rajab 6 Bulan Selepas Ramadhan Pula Mereka Berdoa Kepada Allah Supaya Allah Terima Amal Ubudiah Mereka Pada Bulan Ramadhan Tahun Tahun Sebelumnya Allah Boleh Kemanakan Azan Terlebih dahulu Tiga Persiapan Lagi InsyaAllah Kita Sebutkan Secara Ringkas Selepas Dikumanakan Azan Assalamualaikum Allah, 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 Allah selamat menikmati 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 la ilahe illallah selamat menikmati 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 makroh berpuasa menikmati menikmati kita melatih dengan solat kita akan ilmu menikmati ilmu berpuasa 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 dalam puasa menikmati untuk bagi berpuasa berpuasa puasa berpuasa menikmati menikmati amal menikmati menikmati mempersiap menikmati ramadhan baik berpuasa 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 yang sama-sama yang sama-sama yang boleh saya kongsikan pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan Allah SWT beri taufiq hidayah kepada kita untuk kita terus istiqamah dalam kebaikan terus istiqamah meningkatkan amal ubudiah kepada Allah SWT sampai ajal menjemput kita sampai kita mendapatkan khusnul khatimah dan mendapatkan keritaan daripada Allah SWT jadi tuan-tuan puan-puan cukup itu saja mungkin yang boleh saya kongsikan kurang lebihnya mohon maaf sebelum mengakhiri majlis ini mohon maaf minta masa 2-3 menit jadi sebagaimana disampaikan tadi saya mewakili daripada ma'at tahfiz darul quran wal qiroat dan ma'at ihya ulum-ulum pasir mas Kelantan jadi daripada ma'at tersebut saya jadi amanahi untuk mengedarkan buku-buku mengedarkan buku-buku yang mana buku-buku tersebut hasil penjualan dari buku tersebut sebahagiannya akan kita salurkan untuk meneruskan pembinaan ma'at kami ma'at tahfiz darul quran wal qiroat di pasir mas Kelantan jadi untuk itu ada buku-buku ke luar itu lebih daripada 10 tajuk buku ke luar ke sebelah kiri saya jadi kalau tuan-tuan sebelah kanan tuan-tuan ke situ kita ada bawa buku-buku antara buku-bukunya ini penting tuan-tuan bagus miliki buku kudakap cinta mu Ramadan kita tadi berbicara tentang persiapan Ramadan ada masa lagi untuk tuan-tuan baca buku berkenaan tentang Ramadan supaya apa supaya Ramadan kita ada ilmu yang kita persiapkan menghadapi Ramadan sehingga Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadhan tahun sebelumnya yang kedua ada buku nasihat agama dan wasiat iman disini pun ada bab tentang puasa yang nasihat dan yang bagus sekali yang ditulis oleh Limah Mal Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang masalah ibadah ibadah antaranya masalah ibadah puasa disebutkan kat sini adab-adab yang terbaik yang disini disebutkan kalau dalam buku tadi bercerita tentang hukum fikir kalau disini disebut tentang hukum batinnya supaya puasa kita bukan setakat mendapatkan pahala tetapi puasa kita boleh menjadi asbab kita mendapatkan derajat la'allakum tatfakun sebagai yang mana yang Allah SWT janjikan buku nasihat agama dan wasiat iman yang ketiga ada buku 101 Doa Jampi Mujarab Ulama Pondok Penyembuh dan Perisai buku ini ditulis dalam bahasa Arab asalnya oleh Tuan Guru Asya Muhammad Nuruddin Al-Banjar dan Alhamdulillah tahun lepas saya berkesempatan untuk menerjemahkan buku ini dan Alhamdulillah buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu jadi saya terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia masuk syarikat diterjemahkan balik atau dialih bahasakan ke dalam bahasa Melayu buku ini berisi tentang amalan-amalan doa wirid daripada ulama yang dari tiap-tiap zikir wirid tersebut ada khasiat atau ada keuntungannya ada doa wirid yang sudah teruji keberkesanannya untuk kesembuhan ada doa wirid yang sudah teruji keberkesanannya untuk perisai dan ada doa wirid yang sudah teruji keberkesanannya untuk menunaikan hasrat hajat yang kita inginkan yang terakhir tips-tips eksklusif kebahagiaan suami istri ini buku saya sendiri yang terjemahkan juga buku asalnya dalam bahasa Arab tajuk dia Mukudul Ujain Pibayan Hukuki Zawjain yang ditulis oleh ulama Nusantara yang bernama Sheikh Nawawi Al-Bantani beliau orang Bantan Indonesia makam beliau ada di Tanah Suci Mekah buku ini bercerita tentang rumah tangga yang bahagia rumah tangga yang hidup dalam ajaran atau dalam bimbingan naungan daripada bimbingan baginda jadi tuan-tuan jangan ada hajat untuk membeli buku sambil menderma bolehlah lepas isyan nanti berhubungan dengan kawan-kawan keluar sana satu buku RM30 saja sikit murah saja tuan-tuan RM30 saja lagi murah lagi kalau tuan-tuan ambil 4 buku terus kalau ambil 4 buku terus tuan-tuan boleh ambil RM100 saja mestinya 120 tapi takpe RM100 saja terakhir sekali kita ada bawa sijil wakaf ini sijil wakaf ma'at tafiz darul quran wal qiro'at jadi tuan-tuan yang ada kelebihan rezeki nak berwakaf sebelum nak menghadapi Ramadan ini sekarang ini nak latih dulu nak latih diri kita untuk berwakaf jadi tuan-tuan boleh lepas isyan nanti ada kelebihan rezeki tuan-tuan boleh berhubungan dengan kawan-kawan kami ke luar sana satu sijil RM50 saja tuan-tuan boleh niatkan wakaf untuk diri sendiri atau nak diniatkan dihadiahkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah tiada sebelum menghadapi Ramadan ini kita bagi hadiah dulu kepada mak ayah kita yang sudah tiada mudah-mudahan dan insya Allah sampai pahala tersebut kepada orang yang kita niatkan kalau mereka dalam azab insya Allah Allah akan ringankan kalau mereka dalam nikmat insya Allah Allah SWT akan tingkatkan kenikmatan mereka insya Allah jadi tuan-tuan kita sambungkan pahala untuk mak ayah kita mudah-mudahan Allah SWT jadikan anak-anak kita juga anak-anak yang soleh yang kelak mereka akan sambungkan pahala balik untuk kita jadi tuan-tuan jangan ada hajat untuk membeli buku sambil menderma atau nak berwakaf boleh lepas isya nanti berhubungan dengan kawan kami ke luar sana kita pun ada sediakan tabung derma ke luar itu jadi tuan-tuan yang ada mungkin kalau nak ambil wakaf tadi 50 ringgit tuan-tuan mungkin nak kurang daripada itu atau nak lebih daripada itu boleh berhubungan dengan kawan kami ke luar sana jadi itu saja mungkin yang boleh saya kongsikan jadi tuan-tuan terakhir sekali ya tuan-tuan yang ada hajat tapi belum membawa duit lagi misalkan tuan-tuan yang ada hajat belum membawa duit lagi tuan-tuan boleh ambil dahulu bayar melalui bank in pun boleh atau nak ambil dekat rumah dulu kita boleh tunggu insyaAllah dalam 5-10 menit selepas isya nanti jazakumullah atas segala perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf kita akhirnya sama-sama dengan membaca doa a'udhu billahi minasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaih sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil wa dina ilasa wa isabil allahumma kama balagtana raja bawa sya'ban fa ballirna ramadhan fa ballirna ramadhan wa wafikna fiha lima tuhibbuh wa taghda rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azabannar wa sallallahu alaih sayyidina muhammad wa alhamdulillahi rabbil alami subhanallahubihamdihi subhanallahubihamdika ashadu alaihla astaghfirullah wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu illa alladzina amanu wa amidu salihat wa tawasabil haq wa tawasabis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh